Intro Hai 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 guys, bagaimana kabarnya hari ini Sobat Tribun Netizen? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Yang baru bergabung, silakan subscribe dan nyalakan notifikasi Agar tidak tersinggal info terbaru dari kita nih Yang sudah bergabung, silakan bagikan video ini Agar semua orang tahu kabar yang kita bawa hari ini ada kabar menarik Usai bergabungnya dengan Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia atau BAM Reksi Mainaki ungkap alasan merekrut Nova Widianto sebagai salah satu pelatih ganda campuran Malaysia Nova Widianto sebelumnya dikabarkan telah resmi meninggalkan PBSI untuk bergabung dengan BAM pada Rabu 21 Desember 2022 kemarin Dengan kontrak berdurasi selama 2 tahun, Nova Widianto diharapkan bisa mendongkrak performa sektor ganda campuran Malaysia Di tubuh BAM, Nova Widianto tidak sendirian karena dia akan ditemani oleh Reksi Mainaki yang menjabat sebagai Direktur Kepelatihan Ganda BAM Pelatih berusia 45 tahun tersebut dijadwalkan untuk lapor diri kepada Reksi Mainaki sebelum memulai kerja kerasnya pada bulan depan Mainaki sendiri menjelaskan alasan BAM menunjuk Nova Widianto untuk menangani sektor ganda campuran Malaysia Menurut pelatih asal Indonesia tersebut, Nova merupakan sosok yang memiliki pengalaman serta pengetahuan yang mumpuni Dua hal itulah yang menjadi modal Reksi Mainaki untuk memberikan kepercayaan kepada Nova Widianto mengawal sektor ganda campuran Malaysia Hadirnya Nova Widianto diakini bisa membantu para pemain ganda campuran Malaysia dalam menghadapi kualifikasi Olimpiade Paris 2024 tahun depan Khususnya untuk kejuaran kualifikasi Olimpiade Paris yang akan dimulai tahun depan Ucap Reksi Mainaki seperti dikutip dari bolasport.com Pemain ganda campuran nasional sangat senang dengan prospek memiliki pelatih sekaliber dia untuk membimbing mereka, kata Reksi Mainaki Nova Widianto meninggalkan PBSI dengan menorehkan catatan mengesankan sepanjang tahun 2022 ini Nova Widianto juga salah satu pelatih yang berhasil membawa anak didiknya menjadi pemain bintang Sebut saja seperti Rinov Rifaldi, Pita Haning Tias Mentari, dan Rehan Noval Kusaryanto, Lisa Ayu Kusumawati Pasangan muda seperti Rehan Noval Kusaryanto dan Lisa Ayu Kusumawati sukses menjadi anak didik dari Nova Widianto di turnamen internasional Prestasi yang baru saja diraih oleh mereka adalah menjadi juara di BWF World Tour Super 300 High Low Open 2022 beberapa waktu yang lalu Prestasi ini merupakan pencapaian tertinggi bagi Rehan Lisa sebagai gelar juara pertama mereka di tahun ini Kemudian ada Rinov Rifaldi dan Pita Haning Tias Mentari yang juga sukses mengebrak turnamen bergengsi Rinov Pita sukses menjadi kuda hitam pada BWF World Tour Finals 2022 usai mencapai babak semifinal Mereka juga berhasil menyingkirkan pasangan top dunia seperti wakil Malaysia Goh Son Huat, Lai Sefon, Jemi Hingga Tom Gikwell dan Delvin Reru dari Perancis di babak fase grup Selain itu mereka juga berhasil mengimbangi perlawanan sengit dari juara grup asal Cina Zheng Siwei Huang Yakyong meski akhirnya kalah Rinov Pita baru bisa dihentikan perjalanannya oleh unggulan Thailand Decapol Puavara Nukroh dan Sapsire Tahiratan Acai di babak semifinal Usai berhasil tembus semifinal di BWF World Tour Finals 2022 Ranking BWF Rinov Pita menunjukkan kenaikan Rinov Pita berhasil membuktikan kepada publik dan mencetak sejarah dalam karirnya Lantaran posisinya melejit dalam ranking terbaru BWF Diketahui saat ini Rinov Pita sukses menduduki peringkat 11 dunia dalam ranking BWF Per hari Selasa 20 Desember 2022 kemarin Posisi ini juga sekaligus memproklamirkan bahwa mereka menjadi ganda campuran Indonesia Dengan peringkat terbaik di ranking BWF saat ini Pasalnya pemain non-platnas Praven Jordan dan melatih Dayefa Oktaviansi dipaksa harus rera turun drastis ke posisi 22 dunia dalam ranking BWF saat ini Nah itulah kabar menarik yang kami bawa hari ini buat sobat ribu netizen semua Jangan lupa dukung channel kami dengan membagikan video ini ke semua orang ya Agar kami terus bersemangat memberikan kabar bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya